Keluarga aktris Nirina Zubir diinformasikan menjadi korban penipuan asisten rumah tangga atau ART berupa penggelapan sertifikat tanah yang diubah nama menjadi milik sang ART. Jumlah tanah yang dikelapkan oleh ART sang ibunda adalah 6 tanah dengan total kerugian mencapai 17 miliar rupiah. Nahasnya pelaku mencoba menggelabuhi keluarga Nirina dengan memberikan sertifikat tanah palsu. Dilansir wartakotalife.com, aset yang dikelapkan tersebut merupakan milik mendiang ibunda Nirina, yakni Cudindria Marzuki. Sedangkan sang ART tersebut diinformasikan bernama Ririka Smita. Dari 6 sertifikat yang dikelapkan tersebut, 2 diantaranya telah digadaikan ke bank sebagai modal bisnis ayam frozen oleh sang ART. Fadlan Karim yang merupakan kakak dari Nirina Zubir dalam konferensi pers di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 17 November 2021 hari ini memberikan keterangan. Kasus berawal saat sang ibunda mengungkapkan bahwa aset dan berkas yang dimiliki telah hilang. Fadlan pun menanyakan kepada Riri menyangkut aset dari sang ibunda. Namun kejanggalan pun muncul hingga pihak keluarga mencurigai sang ART tersebut. Nirina juga bercerita sang ibu yang merasa kehilangan sertifikat tanah sempat meminta tolong kepada sang ART untuk mengurus surat tanah tepatnya di tahun 2009. Namun alih-alih mengurus surat, sang ART diduga mengubah nama kepemilikan tanah tersebut. Atas kasus tersebut, polisi telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Di antaranya yakni sang ART bernama Riri Kasmita, sang suami ART bernama Edrianto, dan pihak notaris PPAT Farida. Nirina Zubir pun mengapresiasi langkah penyidik Polda Metro Jaya yang sudah menindaklanjuti laporan keluarganya terkait kasus dugaan penggelapan aset-aset sang ibunda. Jadi, awal mulanya adalah ibu saya ini merasa bahwa dikira suratnya itu hilang. Surat-surat tanahnya, sehingga dia minta tolonglah sama ART-nya yang memang sudah bekerja sama dari tahun 2009 untuk dibantukan, diurus suratnya. Nah, alih-alih diurus, tapi ternyata kenyataan yang terjadi adalah dia diam-diam menukar semua surat yang diminta tolong untuk diuruskan itu dengan namanya pribadi atas nama Riri Kasmita, anak dari Ibu Nurhas Nisah dari Bukit Tinggi, bersama suaminya yang namanya adalah Edrianto. Demikianlah informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!